kalau masalah kenapa saya harus pegang kamera sendiri karena saya punya style dan skill cara untuk shooting orang dengan kamera movement saya gitu loh saya punya Ace untuk itu gitu dan itulah style saya gitu loh bahkan saya waktu jadi DP kalau saya dapat suruh darah yang sangat kolot yang harus menggunakan tripod dan old school long take saya harus patuh sama dia untuk melakukan itu loh tapi kalau ini film saya saya akan menggunakan semua style dan passion saya dalam membuat film dokumenter yang paling susahnya begini ketika saya melihat dan tergugah hati saya untuk shooting saya harus buang-buang waktu untuk menjelaskan itu kepada kameramen saya dan blablabla dan kameramen saya mengambil kameranya dan mau shooting peristiwanya sudah selesai gitu loh alangkah baiknya memang saya pegang sendiri dan kebetulan sampai sekarang pun saya belum menemukan partner kameramen yang bisa menggantikan posisi saya sebagai kameramen untuk shooting dengan style movement kamera seperti itu gitu loh artinya mau tidak mau memang saya harus melakukannya ada kelebihan saya melakukan sebagai kameramen satu saya sangat dekat dengan peristiwa itu dengan kedekatan itu saya jadi paham ketika saya syuting mereka lagi berbincang-bincang saya mencoba untuk memahami apa yang mereka sedang obrolin siapa yang mereka akan obrolin apa pendapat dia apa pendapat ini gitu-gitu saya selalu 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 ikut ikut dan harus ikut larut dalam apa yang ada atau peristiwa apa yang lagi saya syuting saya harus terlibat dan ada disitu gitu loh untuk 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 men syuting itu semuanya oke ini kurang juga dikuasai oleh kameramen mereka hanya mementingkan sebuah gambar jadi mereka tidak tahu tidak paham apa yang peristiwa apa yang sedang berlangsung saat ini gitu loh bahkan untuk mendengarkan perbincangan mereka aja eh eh kadang-kadang si kameramennya juga kurang peduli gitu loh mereka lebih peduli kepada apakah gambar saya udah fokus apakah komposisi saya sudah benar dan segala macemnya begitu-begitu nah kalau saya enggak saya lagi saya harus mencakup itu semuanya gitu loh ketika dia lagi tergugah dan saya tahu cetek dengan dengan timing yang pas kamera saya bisa track in ke dia gitu loh jadi eh eh mengamati peristiwa yang lagi berjalan dengan gerak kamera sesuai dengan meaningnya masing-masing inilah yang saya terapkan dalam eh saya syuting gitu loh apakah seorang film apakah seorang kameramen eh fiksi bisa eh syuting untuk film dokumenter bisa tapi eh 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 harus ada nilai plus dari si kameramennya ini artinya karakternya dia karena dia masuk ke lingkungan yang yang original yang realita gitu loh yang ini bukan di setup atau di setting gitu loh sehingga dia harus pintar-pintar bawa diri gitu loh saya juga pernah mengalami eh 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 ini peristiwanya cukup besar jadi saya sudah butuh second unit eh orang ini ibu ini saya sudah pernah syuting dia dan saya bisa syuting dia sangat dekat dengan lensa jadi tanpa dia terganggu gitu loh kan nah ketika peristiwa itu saya menyuruh second unit saya untuk syuting dia eh eh pantau dia terus gitu loh kalau ada apapun yang dia lakukan pantau pokoknya kegelisahan dia kegelisahan dia apapun syuting gitu oke ketika saya playback hasil dia punya dia tidak eh eh sedekat itu eh syuting ibu tersebut paling jaraknya pasti tiga meter gitu loh dan ketika dia mencoba untuk syuting ibu ini ibu ini mendekat ibu ini mendekat ibu ini mendekat ibu ini mendekat ibu ini pindah lagi gitu loh artinya eh eh kurang berhasil gitu loh eh saya tanya sama dia kenapa kamu tidak bisa melakukan seperti apa yang yang saya lakukan eh dia jawab juga nggak tahu juga kenapa eh nah teka teki ini hanya bisa dijawab oleh personalnya kita masing-masing karakternya kita masing-masing contoh begini ketika anda ingin syuting orang dengan jarak dekat ketika anda ragu ada rasa sungkan ada rasa ketidaknyamanan ada rasa canggung dan segala macam itu energi itu juga akan keterima dengan eh oleh objek yang anda syuting ini jadi dia juga merasa tidak nyaman gitu loh untuk anda syuting gitu loh ketika anda punya eh beban itu gitu loh eh eh sampai saat ini saya eh eh masih berpikiran saya hanya syuting hanya itikat saya hanya syuting dengan sebagus-bagusnya eh eh sampai sekarang tidak menjadi masalah juga untuk 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 dekat bahkan di film carling is darling ketika Kiai ini duduk di lantai bersih lagi tuh kan kan mereka ya ngumpul gitu kan saya posisi saya ada di tengah-tengah lingkaran mereka itu karena saya mencari posisi yang sangat efisien untuk angle saya ketika mereka berdialog gitu loh karena saya nggak mungkin dari punggung terus gitu loh bahkan saat itu saya sempat menumpahkan salah satu kopi di Kiai itu dan dan saya terus terus lanjut gitu lanjut suiting satu Kiai membereskan itu dan memberi langkah saya untuk tidak tersenggol oleh gelas-gelas yang lain gitu loh artinya Kiai ini juga membantu eh eh saya agar nyaman untuk suiting karena gini mereka juga sadar kok eh kamu berada di tengah-tengah mereka kamu mencari posisi yang paling terbaik untuk memfilmkan mereka itu yang mereka rasakan kalaupun Anda menumpahkan kopi bagi mereka itu adalah hal yang wajar karena Anda berusaha payah untuk menciptakan sesuatu yang baik dan bagus jadi sebenarnya eh walaupun Anda naik ke atas mejanya dia gitu loh tanpa bilang permisi mereka sadar kok apa yang anda suiting itu adalah mencari sesuatu yang lebih baik artinya kamu tidak akan dimarahi gitu loh saya belum pernah eh iya iya semoga enggak 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 ya semoga baik-baik aja ya artinya sampai saat ini eh belum ada problem kalau saya melakukan seperti itu entah kenapa saya nggak tahu ada yang bertanya bagaimana kamu bisa suiting dia dengan cara dekat itu eh teknik dan penjelasannya tidak ada mungkin itu passion karakter kita masing-masing sama seperti kita mau menangkap hewan atau mau syuting hewan eh ketika kita syuting hewan-hewan ini pasti kabur terus karena hewan bisa membaca aura kita bisa membaca energi kita kalau energi kita eh meyakinkan bahwa saya hanya ingin mengambil gambar kamu yang paling terbagus tolong bantu saya kalau kamu bisa berkomunikasi kita dengan hewan itu hewan itu bisa mendengar hewan bisa mendengar saya sering melakukan itu hewan itu tolong tolong beri saya salah satu saya udah menunggu lama sekali kamu nongol eh eh beri saya kesempatan sebentar aja saya tidak berbuat apa-apa cuma mau mengambil gambar kamu dengan sebaik-baiknya hewan itu akan tahu dan dia akan diam saja gitu loh gitu loh dan saya rasa juga manusia juga sama gitu loh ketika kita ada orang yang mendekati kita kok kita nggak ada rasa nggak nyaman gitu kan energi orang itu mungkin kurang baik atau lagi abis marah-marah atau apa gitu eh jadi itu memang terasa nggak nyaman juga gitu loh saya juga berpikir apakah metode seperti itu yang bisa menjawab kenapa saya bisa syuting sedekat itu eh saya pernah syuting di rumah sakit jiwa juga seorang yang kelainan jiwa juga masih mampu saya syuting dengan cara yang sangat dekat gitu loh saya juga nggak tahu kenapa ya semoga saya masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan itu terus-terusan ya gitu lah kira-kira itulah hubungan sinematografi untuk directors directors itu sebenarnya cuma menginginkan tolong sampaikan persepsi saya pemikiran saya yang ada dalam skrip ini pesan dan kesan dan dan segala macemnya yang tadinya masih berbentuk khayalan saya di pikiran dan di tulisan diterjemahkan ke dalam bahasa visual gitu loh dengan short by short director cuma minta itu aja gitu dari sinematografi dan sinematografi mencoba untuk memenuhi semua list atau notenya gitu loh biasanya director hanya ingin datang ketika mau melakukan wawancara gitu loh dan selebihnya dia lebih senang berdiam diri di hotel atau dia mereview hasil-hasil syuting yang kemarin-kemarinnya paling dia kasih note dan asistennya dia brief dan saya dengan asistennya itu dan sound man dan gefer asisten saya yang berangkat untuk 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 syuting peristiwa-peristiwa sesuai dengan pesanannya tersebut begitulah kira-kira kerja seorang sinematografi tapi beda sutradara beda style beda sutradara beda treatment jadi beda sutradara tuh beda treatment untuk karakter dan wilayah lokasi syutingnya itu bagaimana cara manajemen dia mungkin gaya saya beda dengan sutradara yang lain dan 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 yang lainnya itulah formula sutradara masing-masing bagi saya adalah kecepatan nomor satu saya enggak mau pakai alat yang bisa membuat saya bikin ribet saya pingin efisien cepat waktu hasil bagus resolusi sesuai dengan apa yang kita inginkan kalau ingin bioskop ya resolusinya harus bagus kalau hanya untuk TV TV lihat dulu TV 4k atau TV apa gitu pokoknya itu yang paling penting selebihnya saya enggak 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 punya hal-hal yang aneh-aneh kalau hal itu ribet saya akan tidak pakai gitu saya mau pakai yang efisien cepat dan tepat dan hasilnya dasyat itu aja terima kasih terima kasih terima kasih